Pemirsa tersangka mutilasi di kota Malang selesai menjalani pemeriksaan. Beragam drama dilakukan tersangka, mulai dari lemas hingga pura-pura pingsan saat dirilis ke awak media. JLT, pria yang dengan sadis membunuh dan memutilasi istrinya, tiba-tiba mengaku lemas saat dihadapkan pada media oleh aparat Maporesta Malang Jawa Timur. Tersangka pun terus berupaya menyembunyikan wajah di balik punggung kuasa hukumnya. Usai gelar perkara, tersangka JLT bakal terjatuh dan berpura-pura pingsan hingga polisi kemudian membawanya dengan kursi roda. Padahal sebelumnya tes kesehatan dan kejuan yang dilakukan pada tersangka hasilnya normal. Tersangka disebut polisi membunuh dan memutilasi jasad istrinya dalam kondisi sadar. Jadi motifnya adalah tersangka merasa jengkel ataupun marah karena korban meninggalkan rumah semenjak 5 Juni 2023. Dari pihak tersangka sendiri orangnya juga tertutup, tapi di situ memang di keluarga juga orangnya keras. Tersangka JLT membunuh dan kemudian memutilasi jasad istrinya, MS, dirumahnya di Jalan Serayu, Kota Malang Jawa Timur, 31 Desember tahun lalu. Tersangka mengaku aksi sadisnya di Picu Kesal dan Cemburu, korban tidak pulang selama hampir 6 bulan. Tersangka pun menuduh korban selingkuh, meski tidak terbukti. Kini tersangka teracam hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Malang Jawa Timur, Dini Irwansyah, AINUS melaporkan.